Polisi juga menyadari bahwa timeline, timeline kejadian Bom Bali 2 ini hampir sama dengan kejadian Bom Bali 1 yaitu, ngeh-ngah, sama-sama dilakukan pada bulan Oktober Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah klik video ini Oke wajah jadi di malam Rabu ini aku akan membahas sebuah kisah sejarah tentang kasus terorisme yang pernah terjadi di Pulau Bali, Indonesia pada tahun 2005 atau yang dikenal dengan nama Bom Bali 2 Beberapa waktu yang lalu aku sudah pernah membahas kisah tentang Bom Bali 1 wak eh dan kemarin ada nih wawak aku yang namanya Cicin nge-request buat aku melanjutkan bercerita tentang kisah Bom Bali 2 makasih ya wak ya By the way kalau misalnya kalian pengen tau kisah Bom Bali 1 wak bisa nonton di video aku yang tadi dan aku juga menyarankan kalian untuk nonton video aku ini karena ketika menyelidiki kasus pengumuman ini wak polisi menemukan ada satu fakta menarik yaitu teror Bom Bali 1 dan Bom Bali 2 ini ternyata masih saling berkaitan satu sama lain dan selain itu polisi juga mendapati bahwa ada satu pelaku yang licin kali wak buat ditangkap banyak kali yang ngelindungin dia nah penasaran kalian sama kisah selengkapnya kan jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya wak ya check it out oke wak sebelum aku masuk ke kisahnya aku mau disclaimer dulu kalau kisah dari kejadian ini aku cari berdasarkan artikel-artikel yang bisa kalian temukan di internet wak kami hanya merangkum semaksimal mungkin dan menyajikannya ke kalian semua yang mungkin diantara kalian yang belum sempat ngebaca nih dan jujur juga informasi yang kami dapat seputar Bom Bali 2 ini wak tidak selengkap Bom Bali 1 memang jadi kalau misalnya dirasa kurang lengkap atau ada yang keliru kalian boleh tambahin dan perbaiki aja di kolom komentar di bawah wak ya nah lanjut lagi wak jadi seperti yang sudah kita ketahui Pulau Bali ini merupakan sebuah pulau yang terkenal akan keindahan alamnya terutama pantai-pantainya kan wak selain itu Bali ini juga dikenal sebagai pulau dimana masyarakatnya memiliki keunikan dalam bidang seni adat istiadat dan juga budaya hal itulah yang menjadikan Pulau Bali menjadi tujuan wisata menarik bagi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara tapi sayangnya citra bulau Bali ini sempat ternodai oleh sebuah teror bom ini aku ceritainlah dikit tentang Bom Bali 1 wak ya jadi aksi teror bom tersebut diketahui dilakukan oleh sekelompok teroris yang mengatasnamakan agama mereka semua adalah para teroris dari kelompok jamaah islamia atau disengka JI atau kelompok teroris yang masih berkaitan dengan kelompok Al-Qaeda yang dipimpin sama siapa wae Osama Bin Laden kalau Al-Qaeda ini ditugaskan untuk meneror Amerika JI ini secara khusus ditugaskan untuk melancarkan aksi teror di wilayah Asia Tenggara ya pada tanggal 1 Oktober 2002 lalu kelompok teroris JI ini diketahui melakukan rangkaian aksi pengoboman di Pulau Bali tepatnya di 3 lokasi yang berbeda yaitu di tempat hiburan bernama Sari Club kedua di Padis Club dan yang ketiga sebuah kantor konsulat di Amerika eh kantor konsulat Amerika yang ada di sana ini masih Bom Bali 1 wak ya dan rangkaian aksi pengoboman itu kemudian dikenal sebagai kasus terorisme Bom Bali 1 peristiwa Bom Bali 1 tersebut pun menimbulkan kerugian yang sangat-sangat serius bagi masyarakat Bali terutama di bidang ekonominya wak karena sejak kasus Bom Bali 1 ini mencuat di publik jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Bali diketahui menurun wuh nurun kali nurun drastis menurunnya jumlah wisatawan ini pun berakibat pada turunnya pendapatan masyarakat Bali yang memang menggantungkan perekonomian mereka dari industri mana? industri pariwisata di tengah kesulitan tersebut pemerintah Bali pun berusaha keras untuk bangkit untuk bisa mengembalikan citra Bali sebagai destinasi wisata yang aman dan juga nyaman mereka berkali-kali tuh wak mengkampanyekan Bali sekarang sudah aman kok kalian berwisata saja kesini kami sudah aman kayak gitu lah wak dan alhamdulillahnya upaya tersebut membuahkan hasil yang cukup signifikan wak karena gak lama setelah kejadian Bom Bali 1 ini Pulau Bali pun berhasil pulih dan kembali lagi menjadi tujuan wisata sehingga perekonomian Bali pun juga sudah mulai pulih kembali tapi sayangnya pada saat situasi Pulau Bali ini sudah tenang sudah mulai kondusif lagi masyarakat Bali justru dikejutkan dengan adanya teror Bali yang mengguncang Bali untuk kedua kalinya nah inilah yang dikenal dengan apa? Peristiwa Bom Bali 2 jadi ceritanya wak pada suatu malam tanggal 1 Oktober tahun 2005 hanya 3 tahun setelah kejadian Bom Bali 1 wak jam 7.25 malam waktu Indonesia Tengah warga Denpasar dikejutkan oleh suara ledakan yang sangat kencang diar ledakan itu ternyata bersumber dari sebuah bar yang bernama Raja Cafe yang terletak di jantungnya kota Denpasar gak berhenti disitu aja wak pada malam yang sama beberapa menit setelah ledakan itu giliran warga daerah Jimbaran nih yang dikejutkan dengan suara ledakan yang berasal dari 2 bar yang berbeda yang pertama di Nyoman Cafe dan yang ketiga di Menengah Cafe diardar juga meledak nih suara ledakan tersebut pun jelas membuat warga yang berada di sekitar lokasi dilanda kekhawatiran lagi kan mereka curiga kalau kejadian teror bom yang dulu pernah melanda Pulau Bali kini terjadi lagi nih eh apa betul itu suara bom? masa iya mereka kembali meneror kami? kata warga Bali dalam hati yang mungkin kan dan pada saat itu juga setelah mendapatkan laporan dari warga polisi pun segera menuju ketiga lokasi yang dimaksud tadi wak dua di Jimbaran, satu di Denpasar sesampainya disana polisi pun langsung mendapati bahwa ternyata memang betul kalau ketiga lokasi tersebut telah dijadikan lokasi pengeboman lagi maka pada malam itu juga polisi secara resmi mengumumkan bahwa telah terjadi aksi pengeboman lagi di tiga lokasi yang berbeda di Pulau Bali dan aksi tersebut lagi-lagi menimbulkan dampak yang cukup serius karena ada 23 korban meninggal dunia serta 120 korban luka-luka nah 23 korban yang meninggal ini terdiri dari 18 orang warga Indonesia 1 warga Jepang dan 4 warga Australia wak selain mengakibatkan jatuhnya korban jiwa berita pengeboman tersebut pun juga membuat semua turis-turis asing yang lagi belibur di Bali langsung kemas baju mereka wak eh langsung mengemas koper mereka dan balik kampung ke negara mereka masing-masing pada malam itu juga langsung cabut semua ya dan kejadian tersebut ya lagi-lagi membuat Indonesia pun mendapatkan komentar buruk dari negara-negara lain wak pengeboman pertama kemarin yang bom Bali 1 kan dilatar belakangnya oleh aksi teroris kan wak nah ini pengeboman yang kedua nih gimana nih? aksi teroris juga akhirnya banyak lah itu wak negara-negara asing yang juga ikut berkomentar jelek ala katanya udah aman nih jangan-jangan nih teroris lagi nih kok bisa sih kalian kecolongan sampai 2 kali kayak gitu wak kata negara-negara lain nih nah untuk menanggapi kejadian tersebut polisi pun langsung melakukan penyelidikan untuk memburu pelaku yang bertanggung jawab atas peristiwa ini timbul pertanyaan disini wak benarkah aksi pengeboman yang kedua ini juga merupakan tindakan terorisme? betul apa nggak nih? kecolongan lagi kita nih? nah penasaran masuk nah jadi wak pada saat polisi mengumpulkan bukti-bukti di ketiga TKP ini polisi dengan cepat langsung mendapati bahwa di ketiga lokasi pengeboman itu ditemukan serpihan tas ransel yang bercampur dengan beberapa potongan tubuh manusia yang sudah tidak utuh nah dengan ditemukannya bukti tersebut polisi langsung menduga lah bahwa betul ketiga pengeboman ini merupakan aksi apa? teror bundir bom salah teror bom bunuh diri wah ini pasti mereka meledakkan diri mereka pakai bom ransel ini pikir polisi kan wak dan selain menduga kalau kejadian ini merupakan aksi bom bundir wak polisi juga mencurigai bahwa pelaku bom Bali 2 ini masih berkaitan dengan pelaku bom Bali 1 karena apa? karena secara garis besar kedua peristiwa tersebut memiliki pola kejahatan yang sama sama gimana nih Nadia mungkin ada diantara kalian yang aku ceritain lah satu-satu ya lokasi kejadian bom Bali 1 sama bom Bali 2 ini wak sama-sama di tempat hiburan yang memang ramai dikunjungi oleh turis asing ya kan? pada bom Bali 1 pedis club sama seri club itu eh seri pulak seri club ini wak katanya memang menjadi tempat paling sering dikunjungi wisatawan loh sama halnya juga dengan tempat pada saat bom Bali 2 ini rajas bar itu katanya memang merupakan salah satu bar yang paling ramai kali di pasar sementara nyuman cafe dan menengah cafe ini wak juga merupakan bar yang paling ramai di jimbaran ya sama nih ya pola pertama udah sama nih yang kedua adalah polisi juga menyadari bahwa timeline timeline kejadian bom Bali 2 ini hampir sama dengan kejadian bom Bali 1 yaitu ngeh ngga sama-sama dilakukan pada bulan Oktober teror bom Bali 1 terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 sedangkan bom Bali 2 terjadi pada tanggal 1 Oktober 2005 nah dua pola itu yang sama karena lokasi dan waktu kejadian ini memiliki pola yang sama disitulah polisi makin curiga apa jangan-jangan pelakunya juga sama nih sama-sama dari komplotan teroris gitu wak apalagi seperti yang aku bilang tadi wak di awal polisi aja udah nemuin barang bukti bom bundir ya kan jika memang pelakunya ini betul-betul berasal dari komplotan yang sama maka besar kemungkinan pelaku di bom Bali 2 ini juga merupakan kelompok dari mana bom Bali 1 JI bom Bali 2 bisa jadi teroris JI juga ya kan sampai sini mungkin kalian ada yang bertanya-tanya loh bukannya pelaku bom Bali 1 udah dipenjara semuanya pada saat itu kok bisa mereka dicurigai lagi jadi pelaku di bom Bali 2 nih nah jadi memang betul wak sebagian besar dari mereka mereka yang di JI yang di bom Bali 1 ini kan sudah ditangkap polisi bahkan 3 pelaku utama Amrozi Mukla sama Imam Samudra pun sudah dijatuhi hukuman mati ya kan tapi rupanya masih ada nih petinggi kelompoknya JI dan juga anggota lainnya yang masih bebas berkeliaran di luar sana dan diduga mereka inilah yang menjadi dalang dari peristiwa bom Bali 2 nih wak masih ada petingginya yang bebas yang gak ketangkap di bom Bali 1 nih ya siapa nih mengetahui bahwa masih ada orang berbahaya yang belum tertangkap polisi pun langsung menyusun strategi untuk mencarinya wak langkah pertama yang mereka lakukan adalah mengumpulkan keterangan dari 35 korban yang berhasil selamat dari kejadian bom Bali 2 ini mereka terdiri dari 10 orang di TKP Menengah Cafe 10 orang juga yang ada di Nyoman Cafe dan 15 orang yang selamat dari Rajas Cafe selain meminta keterangan dari para saksi yang selamat ini wak polisi juga menanyai para pelaku bom Bali 1 yang memang sudah tertangkap tapi masih ditahan di penjara nih supaya mereka bisa menemukan siapa kemungkinan orang di balik peristiwa bom Bali 2 dah polisi datangi mereka lah kan polisi nanya lah halo kalian tau kan ini perbuatan siapa coba kalian kasih tau kami siapa dari kelompok kalian yang belum ketangkap kata polisi ke yang sudah di penjara di bom Bali 1 nih nah dari introgasi tersebut wak polisi akhirnya berhasil itu mengantongi 3 nama yaitu Muhammad Salik Firdaus kedua Misno atau Wisnu dan yang ketiga Ayib Hidayat ya ada 3 orang nih kan nah setelah mendapatkan 3 nama tersebut polisi pun langsung lah itu wak mencocokkan nama ini dengan data yang ditemukan di TKV TKV? di TKP dan di 3 tempat yang menjadi lokasi pengeboman bom Bali 2 itu polisi kan juga menemukan ada potongan tubuh manusia yang diduga sebagai pelaku bom bunuh diri kan wak nah berdasarkan pemeriksaan forensik nih ya secara mengejutkan diketahui lah bahwa ketiga nama tadi cocok dengan DNA pelaku yang ada di TKV Muhammad Salik Firdaus ada di mana wak? di Nyoman Cafe si Misno atau Wisnu itu ada di mana? di Menengah Cafe itu yang ketiga Ayib Hidayat ini adanya di Rajas Cafe mereka bertiga nih nama dicurigai DNA mereka ada di lokasi berarti apa fix kan? pelakunya memang berasal dari kelompok JI dah setelah memastikan bahwa pelakunya memang berasal dari kelompok JI ini polisi pun langsung gerak cepat ini menyerbu dan memburu satu nama lagi wak yang memang sudah menjadi buron sejak bom Bali 1 tapi belum ketangkap dia inilah salah satu petinggi JI yang aku bilang tadi yang memang belum ketangkap yaitu seorang warga negara Malaysia bernama Azari bin Hussein atau dikenal dengan nama Dr. Azari nah sebelum aku lanjut ke cerita penangkapan Azari ini wak aku mau jelasin sedikit tentang latar belakang Dr. Azari ini ya karena dialah yang punya peranan penting dalam peristiwa Bom Bali 2 ini wak jadi ternyata sebelum menjadi anggota teroris JI wak Azari ini diketahui berprofesi sebagai seorang dosen di sebuah kampus yang ada di Malaysia nah dia baru bergabung menjadi anggota JI setelah merasa prihatin pada saat berita penindasan yang dilakukan oleh Uni Soviet kepada umat Islam yang ada di Afganistan hal itulah yang membuatnya terdorong untuk ikut berjihad dari tanda kutip sehingga pada akhir tahun 1999 Azari pun belajarlah itu buat bom di kamp militer Afganistan punya siapa? punya Osama bin Laden nah disana wak kemampuan dia sebagai teroris pun mulai terlihat dia diketahui nih ya berhasil membuat bom dalam waktu 6 bulan saja padahal para peserta lain baru bisa membuat bom dalam waktu berapa lama wak? 2 tahun dia 6 bulan gak bisa selain ahli dalam membuat bom dalam waktu singkat Azari pun pandai mencampurkan nah itu macam di mix and matchnya lah bahan baku bom apabila bahan utama dalam membuat bom ini sulit didapatkan misalnya salah satu bahannya tinta air gitu kan nah tinta airnya gak didapat nih nah dia bisa mix and match apapun yang sama kadarnya seperti tinta air gitu berkat kemampuannya itulah wak Osama bin Laden nih katanya langsung menjadikan Azari sebagai murid kesayangannya dan gak cuman itu aja wak Azari ini juga ditugaskan untuk melakukan aksi teror di wilayah Asia Tenggara yang salah satunya adalah teror bom Bali baik pertama ataupun kedua dia ditunjuk untuk menjadi PIC disitulah gitu ibaratnya karena menduduki jabatan penting di kelompoknya Azari pun mendapatkan sebuah privilege wak yaitu apa dilindungi dan disembunyikan dengan sangat ketat oleh para anggota JI lainnya dia selalu berpindah-pindah lokasi tuh wak supaya apa supaya jejaknya tidak tercium sama sekali sama polisi licin kali lah wak pokoknya disini saking licinnya yaitu untuk ditangkap Azari ini dikabarkan pernah beberapa kali lolos dari sergapan sebanyak 4 kali 3 kali dia lolos dari polisi lalu lintas yang menilang kendaraannya serta satu kalinya wak dari sergapan Densus 88 yang pada saat itu sedang menangkap salah seorang temannya yang juga merupakan sesama teroris lolos dia nah setelah menyadari bahwa Azari ini sulit ditangkap polisi pun langsung lah itu kan melakukan pencarian besar-besaran dengan cara membuat poster berisi foto Azari yang kemudian disebar nih ke berbagai penjuru yang ada di Indonesia kan tapi lagi-lagi upaya itu pun belum membuahkan hasil wak polisi belum juga menemukan informasi sekecil secuil apapun perihal dimana Azari ini berada gak ada orang yang pernah nengok foto tuh nah karena minimnya informasi yang masuk ke dalam polisi disitulah polisi menduga bahwa wajah Azari ini yang disebarkan di berbagai media yang udah diposter itu wak gak valid itu kayaknya soalnya gak ada yang ngaduguh polisi pernah ngeliat orang itu wak dan ternyata betul pula tuh polisi akhirnya tau bahwa foto Azari yang memang sudah disebarkan nih ternyata tuh foto lama wak eh pada saat dia masih menjadi dosen di Malaysia sebelum dia bergabung menjadi JI hal itulah yang membuat dia jadi sulit dikenali pada saat berpapasan dengan masyarakat karena wajahnya memang udah banyak mengalami perubahan wak dan selain itu juga ada kemungkinan dia ini melakukan penyamaran pada saat berada di ruang publik ya masuk akal juga sih secara dia udah tau dia buronan kok ya kan nah deh tuh kan wak ini kita balik lagi ya ke masa setelah polisi tau atau setelah polisi mengantongi nama Azari yang berkaitan sama Bombali 2 ini waktu udah tau ada nama Azari polisi pun langsung gak sabarlah buat nangkap Azari kan tapi mereka juga bingung harus mulai dari mana nah di tengah kebuntuan itu polisi pun akhirnya melakukan sebuah strategi baru untuk bisa menangkap sosok Azari strategi apa tuh nak masuk kita ya nah jadi wak karena kesulitan menangkap sosok Azari ini polisi pun akhirnya merubah prioritas mereka dengan cara mencari orang-orang yang dekat dengan Azari wak gak usah langsung ke Azari orang-orang dekat aja dulu kita buru kenapa kayak gitu nak karena secara teori Azari ini kan membutuhkan setidaknya satu orang yang membantunya untuk membeli bahan-bahan kimia untuk buat bom ya kan wak gak mungkin dia main keluar kayak gitu aja buat beli barang-barang itu kan secara dia apa? dia adalah sosok yang sangat dilindungi sama anggotanya kan pasti nih setidaknya ada satu orang yang dia suruh untuk beli-beli barang nah setelah menyadari fakta itu polisi pun kembali lagi melakukan pelacakan kepada anggota-anggota JI yang memang sudah tertangkap nih kan tanya lagi diinterogasi lagi nih dari situlah polisi mendapati bahwa ada salah satu anggota JI yang sering berkomunikasi dengan sebuah nomor HP mencurigakan nah nomor itu wak milik Abdul Aziz yang ternyata merupakan seorang guru komputer di sebuah SMA yang ada di Pekalongan tapi meskipun dianggap mencurigakan polisi gak bisa langsung nangkap Aziz disitu wak polisi pada saat itu masih menunggu siapa aja nih yang menghubungi nomornya si Aziz ini kan nah setelah melakukan pengintaian pada nomor teleponnya Aziz polisi pun mendapati bahwa Aziz ini sering berkomunikasi secara intens dengan tiga orang yang masing-masing bernama Holili, Arman sama satu lagi Reno Holili, Arman, Reno ini tiga yang sering dihubungi nih sama siapa tadi tuh sama si Aziz kan udah dapet tiga ini gantian polisi pun mengamati mereka bertiga dulu nih hingga akhirnya wak suatu ketika polisi mendapati perilaku orang yang ketiga Reno ini kok agak janggal ya dimana pada saat itu setiap kali akan menelpon seseorang Reno ini selalu pergi keluar rumah berkilo-kilo jauhnya demi bisa menelpon si orang ini jadi dia nelpon gak pada dirumahnya wak dia mau nelpon umor ini pas dia pergi dulu berkilo-kilometer baru dia telpon itu ya aneh eh ada apa ini kan dan kean yang tersebut membuat polisi secara khusus memfokuskan dirinya untuk bisa mengamati Reno berdasarkan lalu lintas sinyal di HPnya FOE pada saat itu tim IT polisi juga udah cukup maju sehingga mereka bisa melakukan penyadapan informasi terhadap handphone si terduga pelaku ini kan bisa diamati tuh nah pada saat mengamati aktivitas digital mirip Reno ini wak polisi dibuat terkejut karena ternyata si Reno ini menelpon seorang laki-laki yang logatnya mirip macam logat orang Malaysia pakai bahasa Melayu dia eh ini kayak logat-logat orang Malaysia nih dari situ lah polisi dengan cepat langsung mikir Azahari ini Azahari kan memang dari Malaysia waktu itu wak dan untuk membuktikan dugaan tersebut polisi pun langsung wak cepat mencari titik lokasi si pria yang nelfon itu eh nelfon itu nelfon itu melalui apa? senyal handphone dari situlah akhirnya diketahui bahwa pria berlogat Malaysia ini berada di sekitar wilayah Batu Malang Jawa Timur ada di sana tuh tapi btw mereka baru mendeteksi sampai disini aja wak eh sampai daerah batunya aja belum sampai ke tahap titik alamat pastinya dimana belum penting ada di batu nih lah polisi pun dengan cepat langsung mengirim petugas untuk menyamar sebagai warga biasa supaya bisa lebih mudah lagi mencari alamat terduga pelaku turun nih beberapa orang singkat cerita setelah melakukan penyelidikan secara tersembunyi polisi pun akhirnya mengetahui bahwa pria berlogat Malaysia tadi memang betul dokter Azahari yang ditemani oleh dua orang kepercayaannya yaitu siapa? dua orang tadi itulah wak Kolili sama si Arman Kolili sama si Arman sama si apa? dokter Azahari si Reno stand by dekat sana dan ternyata diketahui mereka bertiga Azahari, Kololili Kololili, Kolili sama Arman ini tinggal di sebuah kontrakan yang terletak dimana? Jalan Flamboyan A1 nomor 7 Kelurahan Songgokerto, Kabupaten Batu, Malang, Jawa Timur ini waktu itu sempat tayangkan live loh wak rumah Flamboyan nih tapi pada saat itu meskipun target dan lokasi sudah diketahui secara pasti wak polisi gak langsung melakukan penangkapan wak loh kenapa Nadia? karena mereka ini teroris berbahaya salah-salah sedikit meledak nanti itu gak meledak polisi ya kan? oleh karena itulah polisi pun menunggu waktu yang tepat sembari menyusun strategi untuk bisa menangkap para pelaku sampai lah pada suatu hari wak tepatnya pada tanggal 9 November 2005 polisi yang lagi sedang menyusun strategi penangkapan ini dibuat terkejut ketika mereka melihat Kolili tiba-tiba pergi wak keluarin dari kontrakan mereka dengan membawa tiga tas ransel berukuran besar nah polisi menduga bahwa tas-tas yang dibawa sama Kolili ini berisi bom yang akan diledakkan sama Kolili ntah dimana nih? wih keluar dia ibu ransel dia kata polisi kan? nah karena gak mau ambil resiko polisi pun langsung membuntuti kemana si Kolili ini pergi wak di sisi lain mereka juga langsung memanggil tim penembak khusus yang diberi nama waktu itu tim walet hitam untuk menggerbek langsung kontrakan dokter Azari pada hari itu juga oh satunda-tunda lagi nih dan FYI wak tim walet hitam itu berisi 16 prajurit polisi yang memang secara khusus dilatih untuk menangkap pelaku-pelaku teroris kelas kakap ya standby nih tim walet dan sebelum melakukan penggerbekan wak polisi pun terlebih dahulu mengevakuasi dulu warga-warga yang tinggal di sekitar lokasi rumahnya dokter Azari tapi untuk menghindari keributan pada saat itu polisi gak bilang kalau kami sedang mau menangkap teroris ya enggak wak polisi bilang bapak-bapak ibu-ibu kami berencana menangkap bos narkoba bandar narkoba besar lagi tinggal di kontrakan itu bu nah supaya prosesnya gampang saya minta tolong kalian semua pindah ke rumah warga yang ada di sebelah sana ya kata polisi oh iya pak baik-baik kami juga gak suka kalau wilayah kami ini dijadikan tempat narkoba kata warga kan dah pigilah mereka nih mengamankan diri masing-masing dan untungnya warga dengan cepat pun menuruti himbawan polisi dan bergegas meninggalkan rumah mereka untuk menuju rumah-rumah lain yang memang sudah ditunjuk sama polisi lumayan jauh tuh wak dari kontrakan kan nah udah nih udah dievakuasi nah tapi wak ketika semua warga ini sudah berhasil dievakuasi adalah rupanya satu kejadian yang tidak terduga yang membuat polisi alah kalian tau wak pada saat itu tampak ada seorang anak kecil berinisial kah justru lagi main dia sama Arman wak di rumah tuh berarti tinggal siapa Arman sama si Azhari kan kolili kan pergi tuh bawa tiga ransel tuh ada anak kecil lagi main sama Arman di rumah kontrakan tuh lah banyak lah polisi kan eh gimana nih udah lah kita suruh ketua RT yang pada saat itu bernama Sutoyo untuk menjemput kawa si adik-adik kecil ini alhamdulillahnya setelah dibujuk si Kani mau ikut pula nih sama Pak Sutoyo meninggalkan kontrakan itu sehingga waktu itu polisi pun bisa fokus melakukan penangkapan para pelaku teroris tapi sayangnya sebelum polisi berhasil menangkap mereka pelaku berdua ini sudah mengetahui rencana penangkapan itu wak dokter Azhari itu sadar bahwa ternyata dirinya sedang diincar mungkin gegaraka tiba-tiba dibawa balik sama Pak RT itu mungkin kan mungkin ya sehingga apa dia pun langsung melancarkan sebuah tembakan yang mengenai salah satu anggota polisi disitu dengan cepat wak suasana yang semula tenang ya kan aduh merinding aku berubah menjadi mencekam karena terjadi baku tembak yang sangat mendebarkan antara polisi melawan merinding melawan dokter Azhari dan juga Arman juga tembak-tembak juga mereka ada di dalam tuh ini live wak waktu itu masih ingat kali aku di tengah baku tembak itu akhirnya salah satu anggota tim walet yaitu Brigadir France berhasil wak melumpuhkan Azhari dengan menembaknya tepat di dadanya tembakan tersebut langsung membuat dokter Azhari nih tewas seketika di lokasi kejadian tuh muati dia dan setelah melihat Azhari tewas Arman yang posisinya sudah terdesak pun langsung ngapain deh wak langsung meledakan dirinya dengan bom rompi yang dia pakai muati juga ada dua pelaku disitu satu ditembak satu bunuh diri udah ketangkap nih kan dalang utama ya kan dan setelah dalang utama dalam tragedi bom Bali 2 ini ditangkap dalam keadaan tewas pelaku lain yang terlibat yaitu Ho Lili yang pergi bawa tiga ransel itu sama juga Aziz guru komputer tadinya berhasil ditangkap dalam keadaan hidup mereka berdua pun langsung dijebloskan ke dalam penjara dan juga dijatuhi hukuman atas perbuatan yang sudah mereka lakukan Ho Lili pada saat itu hanya difonis hukuman 15 tahun penjara sedangkan Aziz difonis cuma 10 tahun penjara aja eh si Reno apa kabarnya dia Reno? ah Reno ini wak tau kalian dia justru berhasil melarikan diri sampai keberadaannya pun tidak diketahui sampai hari ini tau kalian? kabur ya sampai sekarang katanya belum ketangkap gak tau lah ya karena ada juga sumber berita yang menyebutkan bahwa si Reno ini kemungkinan sudah meninggal pada tahun 2009 lalu dalam sebuah penggerebekan teroris juga di Solo jadi sampai sini bisa disimpulkan kalau semua pelaku bom Bali 2 berjumlah ada berapa? 8 orang pertama dokter Azahari terus Arman ini dua-duanya diketahui tewas ya kan terus Ho Lili Ajis dijatuhi hukuman penjara Reno sekarang tak ada dimana dia sama 3 pelaku lainnya yang bom bunuh diri yang ada di TKP itu diduganya cuma 8 semoga udahlah stop sampai sini aja lah amin ya roh oke wak jadi itu tadi cerita tentang bom Bali 2 yang berhasil kami kumpulkan yang terjadi sekitar 3 tahun setelah bom Bali 1 jujur aku gak bisa ngebayangin gimana rasanya jadi warga Bali pada saat itu yang belum sembuhnya dari trauma tiba-tiba dilanda kejadian tragedi bom Bali lagi dan di sisi lain aku juga terkejut setelah taulat terbelakang Azahari ini wak bisa dibilang kan dia ini orang pintar orang jenius kan tapi malah menyalahgunakan kejeniusannya dengan jalan yang sesat sayang kali wak ya dan juga melalui video ini aku ingin mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya bagi para korban yang meninggal di peristiwa bom Bali 2 semoga arwah korban yang tidak bersalah ini ditempatkan di tempat terindah di sisi Tuhan yang maesah dan juga semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali dimanapun dan kapanpun amin ya rohbal amin sekali lagi aku minta maaf kalau misalnya ada informasi yang kurang jelas atau misalnya kurang tepat kalian boleh aja perbaiki di kolom komentar di bawah boleh ditambahin lagi atau mungkin juga ada beberapa di antara kalian yang menjadi saksi pada saat kejadian di bom Bali 2 boleh tuliskan semua di kolom komentar di bawah wak ya oke jadi sekian dulu videonya terima kasih banyak yang sudah menonton kalau kalian suka video ini klik like-nya jangan lupa komen di bawah untuk kita ada dan saran-saran untuk video selanjutnya jangan lupa nyalain notifikasi supaya kalian tahu kalau aku upload video baru dan as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menerjakan dari channel aku see you next video bye bye